Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada channel Kidimi, kali ini membahas tentang Vue.js Framework dengan tema Watch Jadi Watch itu sama seperti metode Tetapi fungsinya itu untuk mengawaskan perubahan Dari item data maupun item computed Ketika terjadi perubahan, maka nanti Metode yang ada di Watch ini nanti akan dijalankan Nah, prosedur atau kita mau menjalankan apa itu terserah kita nantinya Oke, kita coba lihat saja ya Jadi karena dia itu fungsinya itu untuk mengawasin perubahan pada item data Dan item computed Jadi aturan membuat sebuah Watch ini Metode Watch ini nanti harus sama dengan nama item datanya Atau harus sama dengan nama item computednya Kita coba Misalnya seperti ini Kita akan Seperti biasa kita akan menggunakan bootstrap ya Untuk tampilannya Disini saya menggunakan bootstrap 5 Kita coba buat sebuah file HTML dulu ya Satu titik HTML misalnya Oke, kita coba buatkan struktur HTMLnya nanti Di dalam satu HTML ini Kita tunggu ya Kita tunggu ya Kita tunggu ya Nah, kita coba lagi Nah, disini saya akan buat watch ya Titelnya Nah, disini kita letakkan bootstrap nya Oke, kita akan coba ambil CDN untuk Vue.js nya juga Installation Installation Oke Nah, kita gunakan CDN ya Kita ambil yang ini Kita copy ya Kita copy, kita letakkan di body Dan kita coba buat sebuah file gs disini Javascript ya Nanti kita letakkan penta Vue.js nya disini saja Kita pisahkan ya Karena lumayan panjang Nanti saya akan menjelaskan tentang watch ini Syntax nya Jadi saya pisahkan dengan file HTML nya Jadi, script disini SFC App Titik GS ya Nah, disini saya akan buat sebuah container Ya Kelas container Ini kelas bootstrap ya Oke Seperti biasa Kita tambahkan row Seperti biasa Saya tambahkan sebuah call disini MD6 Offset MD3 ya Lalu PY3 Oke Disini saya akan letakkan sebuah input ya Sebuah input Misalnya saya input number saja Nah, dengan kelas Spom Control Seperti ini Oke Nah, disini saya buang saja Name sama ID nya Jadi, kalau kita coba jalankan Nanti Kita coba klik kanan Open Open with lib server Oke Nah, nanti seperti ini Ya Jadi, saya akan masukkan angka 0 sampai 100 Nah, nanti Contoh watch yang pertama itu Setiap perubahan pada Parable data tadi Nanti akan terjadi sebuah Eksekusi Misalnya akan menampilkan Kalau 0 sampai 50 itu Misalnya E gitu ya 50 sampai 60 itu nanti D Dan seterusnya Nah, seperti itu contohnya ya Oke, kita coba Nah, disini Saya akan buat P misalnya Ya Oke Disini P ini misalnya Apa ya Misalnya nilai Abjat saja deh Saya buat ya Seperti ini Kita coba lihat Oke Nilai Abjat Oke Nah, disini Kita coba Buatkan sebuah Perintah UGS-nya ya Oke, sorry View Oke 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 Nama elemennya Saya lupa ya Ini kita tambahkan ID App ya Oke Nah, jadi disini L App ya Oke Nah, nanti disini ada Block data Ya Return Misalnya block datanya Saya buat Grade ya Nah, jadi Grade ini Saya akan jadikan P model juga Disini Ya, sehingga Nanti setiap ada perubahan Langsung di 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 eksekusi Ya P Model Nah Grade disini Nah, jadi Nanti Variable yang akan Diawasin oleh Method Watch itu adalah Variable Grade ini ya Variable Grade ini adalah Sebuah Data ya Sebuah data Bisa kita lihat Di block data Ada Grade disini ya Jadi Nanti dia akan Mengawasin setiap perubahan Dari Variable Grade ini Ketika saya Nanti Inputkan Misalnya Saya inputkan 90 Nah, itu kan ada perubahan Ya Ada perubahan nilai Pada Grade Nanti kita akan Munculkan Misalnya A gitu ya Kalau saya inputin 80 Nanti Ada perubahan juga Itu ya Nah, nanti perubahan tersebut Akan diamatin oleh Method Watch ya Maka nanti akan Disukur siapa Misalnya Akan muncul Nilainya Abjadnya B Seperti itu ya Nah, karena kita akan Mengawasin perubahan Dari variable Data Grade ini Maka Pada Method Watch Nanti kita Namakan dengan Nama yang sama Yaitu Grade juga Itu syaratnya Jadi kita itu Mau mengawasin Variable Data yang mana Maka nanti Method Watch Nanti harus Disamakan Namanya Bukan hanya Data Nanti Computed juga Bisa Diawasin oleh Method Grade ini Kita coba saja Misalnya Disini Ini sama Nah, disini Nanti Value-nya Bebas Mau dikasih P saja Boleh File Boleh Atau Value Juga boleh Perubahan nilainya Itu Nilainya Itu Nantinya Misalnya Disini Saya akan Tambah Sebuah Sebuah Variable Misalnya Namanya Result Untuk Menampilkan Nilai A, B, C, D Tadi Misalnya Untuk Sementara Grade ini Kita kasih Nilainya 0 Jadi Kalau kita Coba Lihat Nilai Awalnya 0 Berarti Kalau 0 Itu Kita langsung A Kasih Nilainya E Disini Dan Kita Coba Tampilkan Disini Result Tadi Nah Seperti Ini Jadi Langsung E Oke Sekarang Sekarang Kita Coba Kita Coba Mengawas Perubahan Dari Parable Grade Ini Jadi Sarat Tadi Harus Sama Jadi Kita Tambahkan If Disini Misalnya If Value Lebih Besar Atau Sama Dengan 5 Dan Value Nilai Kita Masukkan Tadi Lebih Kecil Atau Sama Dengan 100 Ya Nah Seperti Ini Ya Lalu Disini Ada Else If Ya Else If Kita Coba Kopikan Saja Juga Yang Ini Ya Jadi Ini Lebih Besar Sama Dengan 70 Ini Lebih Kecil Dari 85 Karena 85 Sudah Masuk Di Blok Ini Ya Oke Disini Juga Else If Ya Sama Ini Lebih Besar 60 Dan Ini Lebih Kecil Dari 70 Karena 70 Sudah Masuk Di Blok Yang Di Atas Ya Nah Seperti Ini Else Else If Asher Ini Double Ya Ini Juga Kelebihan Ya Lebih Besar Dari 50 Tetapi Tidak Sampai Dengan 60 Karena 60 Di Atas Ya Oke Di Blok Atas Lalu Else If Nah Sorry Kita Hapus Lagi Nah Ini Lebih Besar Dari Ini 0 Ya Coba Ini Nanti A Ini B Ini C Ini D Ini E Berarti Ini Lebih Besar Dari 0 Tetapi Tidak Sampai Dengan 50 Karena 50 Masuk Di Atas Nah Kalau Seandain Di Input Selain Itu Nanti Kita Buat Di Else Nah Seperti Ini Ya Nah Result Karena Ini Punya Data Jadi Kita Tambahkan This Ya This Result Ini Nanti Nilainya A Oke Ya Ini This Result Disini Kita Kasih Nilai B Ya This Result Ini Kita Kasih Nilainya C Ya Dis Result Ini Kita Kasih Nilainya D Ya Dis Result Ini Kita Kasih Nilai Abjad E Dan Ini Selain Di Input Nilai Di Atas Berarti Nanti Kita Akan Input In Aja Ini Tampilkan Di Result Nah Jadi Kita Akan Mengawas Perubahan Dari Parable Grade Ini Maka Nanti Metod 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 Dinamakan Dengan Nilai Dengan Nama Yang Sama Yaitu Grade Jadi Setiap Ada Perubahan Nanti Akan Mengubah Nilai Result Dan Nanti Akan Ditampilkan Disini Nilai Result Oke Kita Coba Misalnya Saya Nah Jadi Kalau Saya Masukkan 90 Dia A 80 Dia B 65 Dia C Ya Kalau Saya Masukkan 55 Dia D 30 Dia E Kalau Saya Masukkan Lebih Dari Situ Misalnya 120 Ya Atau Minus 90 Ya Kalau 90 Oke Jadi Kita Sudah Berhasil Mengawasi Variable Grid Ya Nah Jadi Seperti Saya Bila Tadi Sebetulnya Yang Bisa Dihawasin Diamatin Oleh Method Watch Ini Bukan Hanya Variable Data Tetapi Juga Variable Computed Kita Coba Kalau Saya Kita Buatkan Seperti Ini Saya Tambahkan Computed Disini Jadi Result Ini Saya Membuat Dengan Menggunakan Computed Bukan Menggunakan Data Ya Nah Seperti Ini Ya Oke Computed Sudah Saya Jelasin Pada Video Sebelumnya Ya Nanti Kalau Bingung Apa Itu Computed Silahkan Ditonton Di Video Sebelumnya Ya Jadi Ini Adalah Result Jadi Ini Saya Hapus Kita Kita Gunakan Ya Jadi Nama Computed Adalah Result Nah Seperti Ini Oke Ini Kita Kopikan Aja Ya Kita Kopikan Saja Saya Letakkan Disini Nah Hanya Saja Ini Kita Pakai Disgrade Ya Bukan Value Ya Karena Kita Ini Ya Sorry Nah Saya Ganti Dis Great Nah Seperti Ini Ya Dan Ini Bukan Ini Ya Bukan Disresult Tapi Kita Menggunakan Return Nah Seperti Ini Ya Oke Oke Kita Coba Hapus Dulu Ya Computed Result Ini Nanti Hasilnya Sama Kita Coba Ya Misalnya Saya Masukkan 20 E 55 D Ya Kalau 65 C 70 B 90 A Kalau Sama 120 Minus 8 Ya Seperti Itu Ya Oke Nah Sekarang Kita Coba Mengawasin Atau Mengamatin Parable Result Ini Pada Worts Jadi Karena Kita Ingin Mengamati Parable Result Computed Ini Maka Nanti Method Worts Disamakan Dengan Namanya Yaitu Result Ya Nah Seperti Ini Result Ya Disini Ada Valuenya Nah Seperti Ini Ya Kita Coba Ya If Misalnya Kalau Valuenya Itu Sama Dengan A Oke Disini Saya Tambahkan Sebuah Tampilan Ya Yaitu Misalnya Keterangan Ya Misalnya Keterangan Ya Disini Saya Tambahkan Description Ya Sebuah Data Ya Parable Data Jadi Disini Saya Tambahkan Description Description Karena Yang Paling Default Itu Adalah Nol Ya Nol Itu E Jadi Disini Sangat Buruk Ya Nah Seperti Ini Ya Jika Dia A Ya Ini Pakai This Ya This Description Mata Keterangan Nanti Sangat Baik Ya Else Sorry Else If Ya Value Jika B Agar Result Ya Karena kita Mengamatin Result Ya Sedangkan Result Itu Nanti Memberikan Nilai A B C D E Jadi Kalau Dia A Nanti Description Sangat Baik Sedangkan Nanti Dia Jika Dia B Ya Nanti Description Itu Kita Buat Baik Seperti Ini Ya Else If Ya Value Jika C Ya Description Ya Saya Buat Cukup Ya Else If Value Lagi Ya Jika Dia Berubah Jadi D This This Description Itu Buruk Ya Atau Jelek Bebas Ya Else If Lagi Ya Value Kalau Seandainya E Ya Ya This Description Nanti Sangat Buruk Ya Nah Selain itu Nanti This Description Nanti Nilai Di Luar Jangkauan Misalnya Ya Jangkauan Saya Kasih Ketua Seperti Ini Oke Kita Coba Sudah Kita Tampilkan Disini Kita Coba Ya Sangat Buruk E Jadi Kalau Saya Buat Ini 90 Sangat Baik Ya Kalau Saya Buat 80 Baik Kalau Saya Buat 65 Cukup Kalau Saya Buat 55 Buruk 45 Sangat Buruk Minus 9 Nilai Di luar Jangkauan 120 Nilai Di luar Jangkauan 90 Sangat Baik Nah Itulah Fungsi Sebuah Watch Jadi Dia Mengamatin Perubahan Dari Result Kalau Dia berubah Apakah Perubahan Menjadi A B C D E Nanti Kita Akan Amatin Parable Result Tersebut Maka Kita Akan Melakukan Apa Nanti Di dalam Bloknya Contohnya Disini Kita Ingin Menampilkan Keterangan Sangat Baik Baik Cukup Buruk Sangat Buruk Nilai Di luar Jangkauan Nah Jadi Method Watch Itu Dia Bisa Mengamatin Variable Data Dia Juga Bisa Mengamatin Variable Computed Sarat Sarat Nanti Parable Data Maupun Parable Computed Yang Mau Diamatin Itu Nanti Kita Buatkan Metode Watch Dan Metode Watch Itu Sama Dengan Nama Parable Data Maupun Parable Computed Tadi Dan Itulah Fungsi Sebuah Watch Oke Saya Kira Sampai Disitu Saja Penjelasan Saya Mengenai Watch Jadi Saya Rasa Mungkin Bisa Dipahamin Apa Itu Watch Dan Apa Sebuah Metode Watch Terima Kasih Atas Perhatian Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh